Intro Anggota legislatif harus aktif mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang di setiap jenjang. Dengan demikian aspirasi masyarakat bisa diserap lebih maksimal. Wakil Wali Kota Depok Pradi Sukriata mengatakan kehadiran anggota Dewan dinilai penting sebab semua aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah juga dapat menjadi acuan DPRD untuk menentukan pokok pikiran mereka. Dikatakan Pradi, pokok pikiran merupakan kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPRD kepada pemerintah Kota Depok saat merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menanggapi itu, Wakil Pertua DPRD Kota Depok, Pariono, menuturkan DPRD merupakan perwakilan dari rakyat. Karena itu, mereka harus ikut terlibat dalam pergiatan pembangunan yang berasal dari rakyat. Beliau juga menambahkan, DPRD harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan mana yang harus dianggarkan dalam perencanaan. Memang tidak ada aturan yang mengatur hadir ke Musrembang, tapi itu menjadi keharusan moral. Kalau anggota DPRD tidak hadir, dia tidak akan tahu masyarakatnya apa. Dan kalau dia tidak tahu, itu akan berbahaya nanti yang dia anggarkan apa yang masyarakat butuh apa. Instruksi tidak ada, tapi sebagai sebuah keharusan moral saja, Instruksi moral saja kan, nanti dia akan kerepotan juga masyarakatnya, jadi tidak berkomunikasi dengan dia. Terus juga, dia juga ketika mengalokasikan anggaran kan juga nanti bisa kalah. Jadi, kasus baik untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!